Pemirsa Satgas COVID-19 Kota Pontianak kembali melakukan vaksinasi untuk kategori pelayanan publik. Kali ini Kejaksaan Negeri Pontianak yang mendapatkan giliran pertama vaksinasi untuk kategori pelayanan publik. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak melaksanakan vaksinasi COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Negeri Pontianak Rabu Siang. Dari hasil pemeriksaan terdapat 104 pegawai dan pramu bakti yang lolos untuk dipaksinasi. Selebihnya akan menjalani vaksinasi di tahap kedua karena alasan kesehatan. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak melalui Kepala Subbagian Pembinaan AAN mengatakan, Insan Adiaksa menjadi salah satu prioritas penerima vaksin karena masuk dalam kategori pelayanan publik bidang hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak ini mengatakan bagian daripada pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik bidang hukum. Makanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penegangkung yang terkandungan. Adapun jumlah pegawai dan panggung bakti yang melalui vaksin pada hari ini ada 104. Namun ada beberapa kendala untuk pegawai dan panggung bakti yang tidak bisa dilakukan vaksin dikarenakan alasan kesehatan. Ini di Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, AAN menghimbau kepada seluruh pegawai dan pramu bakti yang telah dipaksinasi agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Sesuai arahan dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Hal tersebut bertujuan agar upaya berbagai pihak untuk menekan angka penularan bisa terlaksana secara maksimal. Dari Pontianak, UUN Junior Ainews melaporkan.